Terima kasih. Yang berarti produksi, pengolahan, dan pemasaran, ditetapkan di daerah Kali Orang Desa Selangkau. Prosesi launching yang dilangsungkan di kantor DKP Kutim ini dihadiri Seskap Irawan Syah, Asisten Perekobank Suroto, serta beberapa pejabat lingkup Pemkap Kutim, Toko Masyarakat, Perwakilan Perusahaan, dan Perwakilan FKPD. Melalui proper Kepala DKP ini diharapkan memberikan dampak positif terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Desa Selangkau, Kecamatan, Kali Orang. Tentunya kegiatan tersebut bisa dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan, dengan harapan para nelayan yang berada di Desa Selangkau bisa lebih sejahtera lagi di masa mendatang. Jauh hari yang mantan Kepala DPMPD Pemprov Kaltim juga menerangkan potensi kelautan di Kutim sangat besar. Bukan hanya di Desa Selangkau, Kecamatan, Kali Orang saja, namun hampir seluruh wilayah di Kutim dikelilingi laut dan pantai. Tentunya berpotensi cukup besar untuk dikembangkan di masa mendatang. Kemudian nanti dapat menjadi contoh desa lain yang memiliki potensi serupa, sehingga memberikan dampak yang positif bagi daerah lainnya. Menurut dia, kawasan Minapolitan ini menjadi bukti adanya kemandirian Desa Selangkau, Kecamatan, Kali Orang untuk mengembangkan perekonomian wilayahnya dengan berbasis pada perikanan budidaya.